Upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Tim Gabungan Kepolisian, TNI, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Satwa PP mengerakkan kendaraan taktis Water Cannon berdisinfektan. Langkah yang diambil Tim Gabungan melakukan penyemprotan untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Penyemprotan dilakukan di sepanjang jalan protokol Kiai Haji Abdul Halimah Jalingka Kota hingga Bundaran Munjul dan Taman Dirgantara dihujani cairan disinfektan. Tim bawan-dim bawan di sepanjang jalan, tim gabungan agar tidak melakukan kerumunan masa yang dapat menularkan COVID-19. Tim bawan dilakukan tim gabungan pada sejumlah pusat jalan serba ada di dekat Bundaran Bola Dunia Munjul. Kedatangan tim gabungan membuat sontak kabur para remaja yang sedang nongkrong termasuk yang berada di pinggir jalan. Ini adalah bagian dari edukasi kepada masyarakat bahwa berkrumun itu harus dihindari karena potensi penyebaran itu dengan berkrumun menjadi lebih besar. Karena menyebar lewat udara, kemudian lewat nafas. Kita tidak tahu orang itu tertular atau tidak. Yang tertular pun bisa menulari orang lain. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari upaya pencegahan supaya kita semua Majalengka selalu sehat, terharja, dan dijauhkan dari virus corona ini. Edward Spendi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melaporkan untuk CTV Network.